Intro Selamat siang peranitis Dimana pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata Ahayi dilepas ya Yani Wahid Cawapres terkuat Anies Baswedan dipilih pres di 2024 Umumkan usai ibadah haji Luar biasa begitu ya Ya kalau misal Ahayi Tidak di Apa Tidak dipilih oleh Anies Baswedan Karena ini demi sebuah kemenangan besar Siapapun bagi kami adalah Siapapun Cawapresnya Anies Baswedan Anies Baswedan tetap menang Karena pada hakikatnya di luar sana Ketika Ahayi tidak dipilih oleh Anies Baswedan Maka kemudian digoreng habis-habisan oleh mereka Baik dari para buzzer Para cebong begitu mengatakan Kasian demokrat, kasian demokrat Melakukan seperti ini Ya koalisi perubahan tidak mendapatkan apa-apa Mengusung Anies Baswedan katanya begitu ya Tetapi dalam politik kita untuk membangun bangsa dan negara Saya memberikan edukasi bahwa siapapun presidennya Begitu ya Siapapun Cawapresnya Ini kan demi sebuah kemenangan Begitu ya Artinya apa? Artinya Kalau memilih si A, C, B, dan C, C Kan terserah bagi mereka Begitu kan Tetapi Puludingan Kalau hanya menentukan Cawapresnya si A, C, B, dan C Begitu Gimana logikanya Begitu Untuk membangun bangsa saja Sudah seperti itu Begitu Ini kan yang paling penting itu adalah kemenangan Begitu kan Kan begitu secara Strategi politik Begitu Bahkan mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen Banyak para cebong itu Memberikan Dadakan ya Kemudian mendukung demokrat di situ Begitu Seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen Ini saya bacakan dulu dari Dene Sregar Loh benarkah ini Agus Ahaye Agus Adimurti Atau Ahaye di situ Begitu kan Ya banyak orang berspekulasi Begitu kan Begitu paniknya Mengatakan begini Mosok iyo Nggak percoyo Nah gitu kan Yang namanya politik itu dinamis Begitu Begitu takutnya Ketika Anies Baswedan Ya bergandengan dengan Mbak Yeni di situ Begitu Kenapa kok ditakuti? Karena bisa saja Anies Baswedan memenangkan Dalam kontestasi ini Satu putaran Begitu kan Anies Baswedan itu bukan Yang orang yang bodoh Di situ Begitu Ada orang yang mengatakan begini Tidak Mbak Ya ibu Yeni tetap Satu dengan kami Wow Nah namanya politik Ya seperti itu Begitu kan Ya pada hakikatnya Saya yakin dan saya yakin-yakin Mbak Yeni akan mau Begitu kan Karena pada hakikatnya Inilah kemenangan besar Kepada bangsa kita Begitu kan Kalau hanya ditentukan Siapa cowok presnya Terus kemudian Tidak diberikan Ruang kera Siapa Yang kemudian Menjadi cikal bakal Menjadi calon presiden Baik dari Pak Ganjar Baik dari Prabowo Baik dari Anies Baswedan Yang menjadi cowok presnya Begitu kan Lalu harus kemudian Ditentukan oleh Para cebong dan baser Kan kacau di situ Begitu kan Mbak Yeni itu ya Teguh pendirian Bukan tergantung Dari para cebong dan baser Kan begitu logikanya Begitu Saya yakin Mbak Yeni bakalan menolak Kata siapa Begitu ya Ya kita tunggu saja Begitu Walaupun ditolak Dan sebagainya kan Masih ada tokoh-tokoh yang lain Tetapi saya rasa Kedekatan Anies Baswedan Dengan Mbak Yeni Sangat luar biasa Begitu ya Ini Beran-beneran nih Mbak Yeni Ya Kasihan amat Almarhum Gusud Apa kok dikaitkan Seperti ini Begitu Ada apa Begitu ya Ini Kenapa sih Ya para baser Kok semakin panik Melihat bahwa Anies Baswedan Ketika memilih Mbak Yeni Di situ Begitu ya Mbak Yeni wahid Figur tepat untuk Cowok pres Pak Anies Baswedan Dari kalangan PBNU Ya Putri Gusdur Ya Negarawan Dan visioner Ya bisa mengimbangi Ke intelektual Ketengtualan Pak Anies Baswedan Dalam visi Misi Kerja membangun Indonesia Lebih maju Ya Kita lihat saja Bahwa perkembangan-perkembangan Politik hari ini Kan sedinamis Di situ Begitu ya Bahkan hari ini Sangat memungkinkan Kan akan terjadi Ya Anies Baswedan Mbak Yeni Di situ Saya berharap Mbak Yeni Lebih menolak Untuk menjadi Cowok pres Anies Kalau menjadi Cowok pres Ganjar Saya setuju Banget Hahaha Ya tergantung Politik lah Begitu ya Kenapa Para baser Dan cebong Itu begitu panik Ketika Anies Baswedan Lalu kemudian Disandingkan Dengan Mbak Yeni Ada apa Begitu kan Apakah ini Kepanikan-kepanikan Luar biasa Begitu Di situ GP Andeka PS Erick Abiyeni Yang terbaik Yang akan memenangkan Kita bersama-sama Bahwa siapapun Wakil presiden Begitu kan Itu akan menjadi Dampak luar biasa Begitu ya Tetapi perlu diingat Anies Baswedan Bisa dikalahkan Apabila Apabila Kita harus Mengawasi bersama-sama Bagaimana jalannya Demokrasi Terutama di KPU Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini ya Beritanya Ini menarik Begitu ya Ahayi dilepas Yeni Wahid Cawapres terkuat Anies Baswedan Dipil pres Di 2024 Diumumkan Usai ibadah haji Luar biasa Begitu ya Kok sudah beredar Hari ini Begitu ada apa Begitu ya Setelah melalui Perdebatan Alot Akhirnya Cawapres Anies Baswedan Yang diusung Koalisi perubahan Mengurucut Satu nama Yang cukup kuat Yakni Zainobah Arifah Hobsah Atau Yeni Wahid Wow Ini menarik Begitu kan Ya kita lihat saja Bagaimana Apakah Mbak Yeni Mau atau tidak Begitu Saya rasa Kalau dengan Diajak dengan Anies Baswedan Dengan demokrasi Dengan hati yang baik Saya insya Allah Akan mau Begitu ya Sebagai seorang sahabat Dari Yeni Saya akan mengatakan Saya akan sangat bahagia Jika dia Dia pilih oleh Anies Baswedan Sebagai calon Wakil presiden Ujar Wakil ketua Umum partai Nahdem Ahmad Ali Seperti dikutip Dari kompas.com Bahkan Yeni Wahid Kian menonjol Setelah Inten melakukan Pertemuan dengan Sejulah politisi Partai Nasdem Begitu ya Bahkan ya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Tersebut bahkan Terang-terangan Diajukan partai Nasdem Sebagai kandidat Cawapres Anies Baswedan Lantas bagaimana Dengan Ahaye disitu Begitu Lah Inilah yang kemudian Ahaye dan Demokrat Begitu ya Sudah memasrahkan Kepada Anies Baswedan Disitu Siapa sosok yang akan Menampingi Cawapres disitu Saya kira bahwa Pertarungan dalam politik kita Itu kan Harus menang disitu Begitu ya Partai Demokrat Kalau menang di koalisi perubahan Kan juga bahagia Disatu sisi Bukan kita ditentukan Seolah-olah berkoalisi Mengusung disitu Cawapresnya harus Si A, Sibi, dan Sici Bukan seperti itu Begitu kan Ini politik besar Disitu Begitu ya Harus ada peran penting Bagaimana Mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan Ya Mulai dari wakil disitu Begitu Membantulah istilahnya Ya Ini Bagaimana dengan Pertemuan ini Bahkan di luar sana Para Basar dan Jebong Menggoreng habis-habisan Seolah-olah Dadakan mendukung Partai Demokrat Ya Partai Demokrat Seolah-olah dipanas-panasin Begitu ya Seolah-olah Kenapa Ahayu dibuang Kenapa ini dibuang Begitu ya Kira-kira seperti itu Tapi jangan Jangan sampai ini Tergoda dengan Dengan hal seperti ini Tujuannya adalah Anies Baswedan menang Ya Bahkan ya Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid tersebut Bahkan terang-terangan Diajukan sebagai Partai Nedem Kandidat Cawapres Anies Baswedan Karena itu Ahmad Ali berharap Anies Baswedan Mau memilih Yeni Wahid Menjadi pendamping Di Pilpres di 2024 Sementara itu Informasi yang diperoleh Oleh Tribun News.com Yeni Wahid Dianggap Representatif Ya Representatif Mewakili suara Pemilih Ya NU Nahdatul Ulama Selain berasal Dari Jawa Timur Yang memiliki Basis suara Pemilih besar Di Indonesia Yeni Wahid Juga dianggap Bisa mengakumulasi Suara perempuan Bahkan Yeni Wahid Disebut-sebut Sebagai jalan Tengah kebuntuhan Ya Nama Cawapres Anies Baswedan Setelah sebelumnya Nama Gubernur Jawa Timur Hofifa Indra Parawansah Sempat mengemuka Bahkan Yeni Wahid Merupakan mantan Staf khusus Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono Bidang komunikasi politik Tahun 2026 lalu Bahkan diharapkan Dia bisa diterima Anggota Komisi Perubahan Lainnya Seperti Demokrat Dan PKS Saya kira Partai Demokrat Dan PKS Akan mau disitu Nah kenapa Kan dari satu sisi Kan ingin memenangkan Calon Presiden disitu Begitu ya Bukan hanya Ditentukan copresnya Begitu kan Percuma ditentukan Oleh partai disitu Tapi Lautnya tidak menang Begitu kan Begitu logikanya Begitu kan Setidaknya mengimbangilah Dari dua Calon itu Begitu ya Antara partai Antara deganjar Dengan Apa namanya Dengan Prabowo Begitu Bahkan sejauh ini Terdapat tiga nama Sosok yang disebut-sebut Masuk dalam bursa Bakal Capres Anies Baswedan Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Gubernur Jawa Timur Hufifah Indra Parawansa Dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herawan Atau Akhir Ini dipandang Memiliki sejumlah Keunggulan Yang bisa melengkapi Anies Baswedan dalam menghadapi Pemilihan Presiden Pilpres di 2020 Mendatang Naif kalau kita katakan Yeni Wahed itu Tidak menjadi salah satu orang Yang dipandang Pantas mendampingi Anies Baswedan Tandasnya Begitu kan Ini kata Ali Begitu Lalu bagaimana respon Dari Partai Demokrat Begitu kan ya Jadi Jadi begini Artinya Partai Demokrat Hari ini Kalau ini Yang dipilih itu adalah Mbak Yeni Yeni harus leluasa Menerima ini semua Karena apa Karena di satu sisi Inilah yang menjadi Cikal bakal Untuk kemenangan Bersama disitu Begitu ya Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahlil Ahmad Ali Mengatakan Tokoh seperti Yeni Wahed Yang memiliki kapasitas Dan memiliki rekam jejak Yang terbaik Sudah sepantasnya Dipertimbangkan Anies menjadi Bakal Cowapres Anies Baswedan Ia lalu menjelaskan Sejumlah kelebihan Yeni Yang pertama adalah Ahmad Ali Kata Ahmad Ali Yeni merupakan figur Yang bisa mewakili Nahdlatul Ulama Sebab Ia merupakan Cucu Kayi Wahed Hasim Atau pendiri NU Dan mewarisi Pemikiran Gus Dur Sebagai figur Yang terjunjung tinggi Dengan polarisme Bahkan pikiran Pikiran Gus Dur itu Tergambar dalam diri Seorang Yeni Wahed Karena dia punya Waktu yang cukup Untuk mendembing Almarhum Gus Dur Selama hidup beliau Dan bahkan Saya mengapresiasi Siapapun yang menjadi Presiden Harusnya dipertimbangkan Dipertimbangkan Yeni Wahed Sebagai salah satu Kandidat wakil Presiden Bahkan sebelumnya Anggota Tim D8 Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Sudirman Sain Menyebutkan Anies Baswedan Tinggal mencari waktu Lebih untuk memungkan Nama calon Cawapresnya Bahkan dia mengatakan Kemungkinan waktu Terbaik itu Lialah harus kembali Dari melaksanakan Ibadah haji Di Tanah Suci Bahkan ya Sudirman menyebutkan Anies telah memberitakan Nama bakal cawapres pilihan Kepada para ketua Umum partai pendukung Menurutnya Sudirman Ketika ketua umum partai Politik pengusung Anies Baswedan Yakni Nasdem Demokrat Dan PKS Sudah mengetahui Satu nama bakal cawapres Di kantong Anies Baswedan Anies sudah berkeliling Kesemua pimpinan partai Untuk pamitan Sekaligus menjelaskan Arah Keputusannya Ujarnya Selain itu Kata dia Anies juga meminta Tim D8 KPP berhenti Membicarakan penentuan Bakal cawapres Sebab waktunya Sudah selesai Sudah saatnya Anies Baswedan Sudah menentukan itu Tapi jangan terbulu-buru Terlebih dahulu Karena apa? Karena di satu sisi Bisa saja Anies Baswedan Dengan baki ini Tapi langkah mereka Seperti Pak Ganjar Masih ya Pasti mencari sosok Yang kemudian Siapa sih sebenarnya Yang sosok menampingi Pak Ganjar Bisa saja Seperti tokoh-tokoh NU Yang diambil juga Sebagai Apa namanya Sebagai Pecahan disitu Begitu Tapi ini menarik Begitu Kalau baki ini Menjadi wakil Anies Baswedan Terus kemudian PKB Dari Muhaimin Menjadi wakilnya Pak Bravo Ini menarik Ini luar biasa Rebutannya disitu Begitu ya Tetapi Dalam spikulasi ini Kita tahu bahwa Politik itu adalah Dinamis disitu Begitu ya Sekarang kan ini Sosok bakal calon Wakil Presiden Cowapres Anies Baswedan Disebut akan Diumumkan Setelah ia pulang Dari Menunaikan Ibadah haji Adapun Anies bertolak Ke Tanah Suci Pada 22 Juni Ya 2023 Bahkan informasi Rencana penguat Sosok bakal Cowapres Anies Baswedan Dikonfirmasi Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS Mozamil Yusuf Ya Ia juga diketahui Sebagai tim 8 KPP Bahkan menurut dia Ya Anies sudah meminta agenda Atau kegiatan Selama satu bulan Kedepan dibahas Adapun tim 8 KPP Sepenuhnya Menyerahkan ya Pemilihan nama Cowapres Kementan Gubernur Jakarta Tersebut Bahkan ya Bagaimana dengan Reaksi Demokrat Ya Menanggapi hal ini Koordinator juri bicara Partai Demokrat Demokrat Harzaki Mahindra Putra Mengingatkan bahwa Nasdem mematuhi Perjanjian KPP Bagi Demokrat Kata Harzaki Persoalan Cowapres Anies Sudah selesai Dan sudah menandatangi Piagam Bahkan Harzaki Mengingatkan semua Pihak internal KPP Menghormati keputusan Anies Yang sempat saat ini Telah menyimpan Satu nama Cowapres Hanya saja Sosoknya belum Diumumkan ke publik Ia juga meminta Anies tetap memiliki Keluasan memilih Pasangan dalam Menghadapi Pilpres Di 2024 Saya yakin dan Saya yakin Yakinnya akan memilih Mbak Yeni Kalau hal seperti ini terjadi Kenapa? Ya setidaknya Anies Baswedan ya Yang kemudian Bisa mendongkar Elektabilitasnya Begitu kan Karena selama ini Anies Baswedan Dicap sebagai intoleran Dan sebagainya Kalau bergandingan Dengan basis-basis Islam seperti Pemikiran-pemikiran Mbak Yeni Saya kira Hal-hal seperti itu Yang dituduhkan itu Terbantahkan ya Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap hari-nya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di-subscribe Jangan lupa di-subscribe Jangan lupa di-subscribe dari podcast Rakyat ini